Intro Membantu Jokowi hadapi pemalas dan bangsa di tengah perjuangan melawan corona Ditulis oleh Caanton di Siwa.com Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma Tak ada manusia yang sempurna di dunia ini Sejujurnya saya 2 bulan terakhir ini jarang menulis Karena ingin melihat apa yang dilakukan pemerintah di bawah Jokowi Pada periode kedua ini dalam menyelesaikan masalah melawan corona Yang pasti berdampak bagi seluruh lini kehidupan di Indonesia Jika tidak ada corona, saya menaruh keyakinan yang besar terhadap kata-kata Jokowi Yang katanya tak ada beban di periode kedua Keyakinan tersebut bukan tanpa dasar Tetapi melalui berbagai pertimbangan yang dilihat dari setiap kebijakan Serta aturan yang ada untuk memuluskan rencana Pak Jokowi Untuk membawa Indonesia lebih baik Meskipun di tengah perjalanan ada kekurangan-kekurangan Di sana-sini itu wajar Dengan catatan langsung disadari Dipahami dan segera diperbaiki Pada faktanya saat ini, begitu banyak rencana-rencana yang sudah matang untuk menunjang Indonesia melesat dengan cepat Yang pada akhirnya harus tertunda karena segala sumber daya dan energi dikerakan untuk memerangi corona Tetapi, hal yang paling penting adalah optimisme dan semangat juang yang tak boleh putus Membuat Indonesia melesat bukan gagal tetapi waktunya yang sedikit mundur demi memerangi corona terlebih dahulu Strategi Jokowi yang merangkul semua golongan untuk memuluskan Indonesia melesat cepat Tak berjalan dengan mulus Akal bulus orang-orang yang dianggap mulus kini sudah menunjukkan pola pikir dan batasan kemampuannya Dalam mengolah hati untuk membantu Jokowi dalam menangani masalah-masalah yang ada di Indonesia Pembantu Jokowi yang terkesan memiliki akal bulus bukan satu-satunya ancaman Tetapi masih banyak ancaman yang tak kalah penting dan tak boleh tak acuh Kestabilan adalah hal penting yang harus diperhatikan Jika tidak diperhatikan, maka Indonesia beserta dengan warganya akan hancur bukan karena corona Tetapi karena keamanan yang tidak stabil, persediaan pangan yang tidak stabil, dan lain sebagainya Keamanan adalah hal pertama yang harus diperhatikan Keamanan yang tak kondusif dapat memporak-porandakan kehidupan Manusia akan melupakan adab sebagai manusia dan kembali pada zaman barbar Keamanan sendiri bisa terjaga Kalau urusan perut pun bisa dipenuhi Tetapi urusan perut siapa itu? Hal tersebutlah yang penting untuk dipilih Perut rakyat yang lapar akan membutakan mata Provokasi akan dengan mudah dibakar oleh oknum yang dapat mengambil keuntungan dari itu Kelompok-kelompok yang menunggu panggung untuk memenuhi dahaga kekuasaan akan menggunakan momentum ini Belum lagi ditambah dengan kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan sistem dari demokrasi ke sistem lainnya Perut politisi dan tokoh-tokoh yang lapar pun bisa menjadi ancaman Dengan bermodal kata-kata keberpihakan, sang tokoh bisa membuat situasi menjadi tindak kondusif Di negara yang dipenuhi oleh masyarakat yang bebas mendapat label pendakwa Bumbu-bumbu surga pun bisa menjadi pemicu tindak kekerasan tanpa merasa bersalah karena menganggap diri berjalan di jalan yang benar Mungkin di media sosial banyak yang mempertanyakan janji manis Jokowi Meskipun sebenarnya itu bukanlah janji tetapi sudah berupa perintah Tetapi begitu lambat dilakukan oleh instrumen-instrumen yang ada di bawahnya Akibatnya rakyat yang lapar karena terbatasnya kreativitas akibat corona pun Berbondong-bondong menganggap Jokowi hanya menebar janji manis di bibir saja Tak semua instrumen di bawah Jokowi suka atau sejalan dengan gaya kerja Jokowi Ditambah lagi, Jokowi pun tak segan merangkul semua elemen yang bisa jadi masih menyisihkan dendam kesumat politik terhadap dirinya Atau orang Jokowi sendiri yang takut dalam melakukan tindakan karena takut disalahkan jika salah langkah dan lain sebagainya Jokowi tak bisa kerja sendiri Pembantu Jokowi pun lagi diuji ketulusan dan kesetiaannya terhadap Jokowi di masa-masa yang sulit ini Pembantu Jokowi dituntut untuk bekerja keras di masa pandemi corona ini Seperti yang kita ketahui bersama, ketulusan seseorang biasanya diuji pada saat-saat susah, bukan di saat-saat yang enak dan nyaman Momen ini sebaiknya digunakan oleh Jokowi untuk mengganti pembantunya yang malas Pembantu yang tak mau berkeringat Pembantu yang tak mau memeras tenaga dan otak untuk menyelesaikan masalah ini Pembantu bangsa yang tak lebih seperti parasit Meskipun tak akan mungkin bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan orang yang tepat Ketidakbecusan pembantu Jokowi atau sabotase para bangsa di tengah pandemi corona ini Tak akan mau dimengerti oleh rakyat Semuanya akan mengarah kepada Jokowi tanpa terkecuali Oleh sebab itu, apakah terlalu lebay kalau saya mengajak kita bersama-sama membantu Jokowi Membantu dengan memberi kritik yang baik, masukkan yang baik, dan juga ikut bersama-sama membantu pemerintah Untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan patuh aturan dan menjaga kondusivitas Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwa.com Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News